Pemeriksa menjelang arus mudik lebaran, Dinas Perhubungan melakukan upaya untuk menghadapi kenaikan jumlah pemudik. Ya, salah satunya dengan mendirikan beberapa posko terpadu di Terminal Kampung Rambutan untuk mengurai penumpukan penumpang. Untuk mengantisipasi penumpukan di Terminal Kampung Rambutan menjelang arus mudik lebaran, Dinas Perhubungan dan pihak pengelola Terminal Kampung Rambutan melakukan penataan ulang terkait jalur kedatangan dengan memasang beberapa pagar pembatas di sekitar Terminal agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, CCTV juga dipasangkan di sejumlah titik di area Terminal yang terkoneksi dengan posko terpadu agar pengawasan dapat dengan mudah dilakukan. Ya, menjelang arus mudik lebaran ini dipastikan oleh pemerintah akan terjadi kenaikan pemudik. Untuk itu memang dari pemerintah dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya di Terminal Kampung Rambutan ini nantinya menjelang lebaran akan didirikan sekitar tiga posko. Di mana tiga posko ini adalah posko terpadu, baik itu untuk memeriksakan kesehatan dan juga ada posko pemeriksaan keadaan kendaraan untuk melakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan. Dan di mana memang posko-posko ini nantinya akan diisi oleh Dinas Kesehatan. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan, ini baiknya untuk memeriksakan kesehatan Anda sebelum melakukan perjalanan panjang atau selesai melakukan perjalanan panjang. Dan juga nantinya ini dari Badan Narkotika Nasional akan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi. Apakah pengemudi itu mengonsumsi narkoba atau tidak. Dan nantinya untuk perjalanan pemudik Anda ini diharapkan Anda tetap menjaga keselamatan dan juga keamanan perjalanan Anda. Widi Anggita Ade Suherman, Pilotron, Muasin Jalal, Berita 1, Jakarta.